Halo, kembali lagi bersama dengan saya, Devenditama, di seri CodeIgniter 4 from scratch. Kali ini kita sudah sampai di part yang ke-17, yaitu controllers. Nah, kalau sebelumnya kita sudah pernah membahas controllers di MVC, di part MVC, sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi tentang controllers. Jadi lebih mendetail lagi. Nah, sebelum mulai, buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan silahkan share kalau dirasa bermanfaat video ini. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Apa itu controller? Contoh penggunaannya? Metode itu apa? URI segmen itu apa dan buat apa? Ada namanya remap, default controller, private method, lalu menggunakan subfolder pada controller, include properties, helper, dan terakhir validasi data. Nah, seperti di awal yang di part-part sebelumnya saya bilang, ini saya hanya mencoba menjelaskan apa yang ada di dokumentasi. Mungkin kalau ada kekurangan atau mungkin ada yang kurang pas, bisa dikoreksi di section comment. Nah, pertama, apa itu controller? Controller itu merupakan kelas yang digunakan untuk menghandle HTTP request. Jadi ada request, nanti yang menghandle controller, bukan view, bukan model, apalagi entity. Lalu, controller itu mengatur apa yang ditampilkan pengguna. Jadi, pengguna melakukan request, misal mengetikkan ke browser-nya, URL, alamat URL sesuatu gitu, yang websitenya dibangun menggunakan J4. Dia mengetik URL, lalu URL itu masuk ke index, entry script-nya, lalu controller mengatur. Mengatur apa sih view mana yang akan diberikan, atau logic apa yang akan diberikan kepada pengguna. Nah, kalau di dokumentasi J4, controller itu dibilang heart of your application. Jadi, dia seperti jantungnya lah, jadi nggak bisa terpisahkan. Kalau pakai CI, apalagi framework yang menggunakan MVC, controller itu pasti memegang peranan penting. Jadi, teman-teman harus tahu gimana dan menggunakan controller. Nah, sekarang kita masuk ke contoh penggunaan controller. Walaupun sebelumnya di video yang awal-awal saya sudah pernah membahas tentang MVC, Sekarang saya akan membahasnya, mengulanginya, buat mungkin yang sebelumnya belum nonton, atau yang sudah lupa, biar bisa tambah paham lagi. Nah, file controller dapat dibuat secara manual, pada folder app, controllers, atau menggunakan PHP Spark. Nah, cara yang gampang untuk membuat suatu controller bisa menggunakan PHP Spark, atau komen bawaannya dari CI4. Saya bikin terminal baru saja. Cara membuat controller bisa menggunakan PHP Spark make controller, lalu nama controllernya. Misalnya, di contoh ini namanya hello world. Saya akan bikin controller dengan nama hello world. Enter. Kalau sudah file created begini, berarti filenya sudah di-create oleh Spark. Dan di sini kita bisa lihat. Nah, langsung dapat struktur dasarnya dari controller itu sendiri. Ada namespace-nya, app controllers. Lalu ada use-nya, base controller, karena kita mengekstend base controller. Base controller ini apa? Bisa dilihat di sini. Base controller ini seperti... Nah ini, base controller provide convenient place for loading komponen. Jadi ini controller dasar yang komponen-komponen yang dibutuhkan oleh controller kita sudah di-load di sini. Jadi kita tidak perlu nge-load satu-satu lagi lah semuanya. Kita langsung bisa menggunakannya. Jadi kita nanti bisa menggunakan helper langsung. Langsung punya request. Langsung punya response. Ada logernya. Jadi ini adalah dasarnya lah. Biar kita tidak repetisi kode lagi. Nah, kalau kita membuat hello world controller, kita ada metode index. Ini itu apa? Ini merupakan suatu action dari suatu controller. Jadi, controller itu kalau kita akses, dia mempunyai metode-metode untuk action-action yang akan diberikan kepada pengguna. Ini contohnya index. Kalau user mengakses ini, kita akan berikan echo hello world. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Cara mengaksesnya, tinggal buka di browser. Lalu masuk ke localhost tutorial.j4 nama projectnya. Ini karena saya menggunakan sem, maka ada publicnya. Nanti kalau sudah di-hosting atau mungkin pakai spark, tidak ada public ini. Public. Lalu nama kontrolernya. Hello world. Lalu nama metode-nya. Tapi karena ini namanya index, index ini merupakan default method. Jadi walaupun tidak didefinisikan atau tidak ditulis, tetap akan dipanggil index. Jadi ini langsung saya enter saja. Keluarnya hello world atau yang kita echo di sini. Nah, jadi ini kalau URL-nya, strukturnya, ini base URL di CI4. Atau URL dasarnya, ini bisa nanti alamat URL teman-teman. Atau kalau pakai spark nanti localhost 8080 slash hello world-nya ini, controllernya. Jadi ini disesuaikan. Base URL-nya bisa berubah-ubah, tapi ini controllernya di sini. Nah, ini ada konvensi dari CI4. Controller class names must start with an uppercase letter and only the first character can be uppercase. Jadi nama controller harus diawali dengan huruf besar. Dan hanya ada satu huruf besar yaitu di karakter pertama. Jadi kalau hello world, hanya yang C yang besar. Nggak boleh W-nya juga besar. Jadi cuma kapital yang pertama ini saja. Next, method. Seperti saya bilang tadi, method itu sesuatu yang mendefinisikan apa ya? Yang diberikan kepada user. Nah, method dengan nama index selalu dilode secara default. Jadi nggak perlu didefinisikan, akan controller akan melode index secara otomatis. Seperti tadi sudah saya praktekkan. Nah, bagaimana dengan method atau function selain dengan nama index? Kalau selain dengan nama index, misal saya punya satu method lagi, itu function comment. Ico ini comment. Gimana mengaksesnya? Ya, mengaksesnya tinggal di sini. Ini didefinisikan method, function, atau action-nya. Nah, ini comment. Keluarkan yang ini. Nah, jadi, kalau struktur yang tadi, ini lebih detail lagi, lebih panjang lagi. Ini base URL. Kalau kayak gini manggilnya index, ini dua ini sama saja, karena ini default method. Lalu, kalau beda method-nya, bisa langsung hello world. Lalu, nama method-nya apa di sini? Jadi, begitu cara mengaksesnya. Lalu, ada yang namanya URI segments. Jika suatu URI terdapat lebih dari dua segmen, maka akan dianggap sebagai parameter. Parameter itu apa? Parameter biasanya digunakan untuk melempar data, melempar variable antar function, atau mungkin dari view. Lalu, ya, intinya untuk bisa bertukar data lah antar function. Nah, sekarang ini ada namanya kelas product nih. Kelas product yang dia mempunyai function atau method SUS. Di sini ada sandal dan ID. Nah, sandal dan ID ini, yang teman-teman kan udah tau kan, kalau PHP, kalau untuk passing parameter, langsung aja, misalnya nanti panggil SUS, lalu parameternya apa. Tapi kalau di CI4, kita bisa mempassing parameter melalui URI segment. Jadi, kita bisa baca datanya menggunakan URI segment. Prakteknya gimana? Saya udah punya, udah siapin sebelumnya controller products. Ini nanti dulu, saya komen dulu. Nah, di sini saya mempunyai suatu controller products dengan satu metode namanya SUS. Lalu, metode SUS ini, di dalam function-nya, dia menerima, ada parameter sandal dan ID. Sandal dan ID ini, lalu saya echo, saya print, saya tampilkan. Nah, biar ini bisa nampil di sini, kita harus mengirimkan suatu nilai. Jadi, kita istilahnya mengirimkan nilai lah. Caranya gimana? Caranya tinggal di browser kayak gini. Base URL, lalu, nama controllernya, nama metodenya, lalu data yang ingin dikirim. Menggunakan segmen. ini contohnya, saya controller-nya product. Ini udah ada autocomplete-nya ya. Lalu, metodenya SUS, lalu, kan tadi menerima dua ini ya, dua parameter ya. Jadi, di sini ada parameter pertama, swalo, lalu yang kedua, ini saya kasih satu. Enter. up controller sel produk, oh maaf. Nah, di sini namespace-nya belum saya definisikan. Ini nanti berkaitan dengan yang slide-slide ini. Karena saya udah nyiapin sebelumnya, tapi belum saya kembalikan. Refresh. Nah, ini. Jadi, swalo dan satu ini akan ditangkap di sini. Sandalnya jadi swalo, valuenya, id-nya jadi satu. Jadi, kita bisa mengirim data menggunakan ini. Misalnya kan kalau di web itu bisa buat ganti halaman, pagination, dan sebagainya. Itu bisa pakai kayak gini. Segment kayak gini. Tapi, misalnya kalau nggak lengkap, ya nanti error di sini. Kalau pakai segmen kayak gini. Jadi, harus exact 2 expected. Next. Nah, controller ini ada juga default controller-nya. Misalnya nih, kita langsung base URL aja. Atau root-nya yang diakses. Nah, ini sebenarnya kan juga akses suatu controller kan. Ini controller home. Kalau nggak salah, di J4 default-nya. Tapi di sini nggak ditulis, di URL-nya nggak keluar. Karena ini merupakan default. Jadi, misalnya kalau kita tidak mendefinisikan pada request controller-nya, maka yang dipanggil adalah default controller. Cara menggantinya bisa di app.config.routes.php di app.config.routes.php Nah, ini set default controller. Karena default-nya home, maka dia akan ke home tadi, ke controller home. Controller home, index. Ini view will come message. Coba kita ganti ke set default controller, hello world. kita cek. Default controller-nya sudah ganti. Apakah sudah berganti di sini? Ya, belum. Belum berganti karena di sini ada ini. Ini kita komen dulu. Nah, jadi ini kita bisa mendefinisikan secara manual juga map URI route-nya. Tapi itu nanti akan saya bahas. Kita refresh. Nah, default ini-nya jadi hello world. Jadi tadi ini caranya untuk mendefinisikan default controller. Penjelasan lebih lanjut tentang routing akan dibahas pada materi URI routing. Nah, di sini juga ada namanya remap method. Remap ini apa? Remap digunakan untuk memapping suatu method. jika pada suatu controller dapat remap, maka function ini akan dipanggil pertama kali. Mungkin setelah constructor ya. Jadi misalnya kita punya banyak function atau method, tapi ada yang namanya remap, remap itu akan dipanggil sebelumnya. Kita juga sudah nyiapin yang remap biar enggak terlalu lama ngetiknya di user bukan, product bukan, home, nah, di home ini. Jadi di sini saya punya yang namanya remap. Kembali ke slide dulu. Nah, ini caranya kalau misalnya metode kita itu enggak ada parameternya. tapi biasanya kita akan gunakan ini nanti. Karena masa sih metode enggak ada parameternya sama sekali. Bisa juga sih. Tapi biasanya pakai ini, pakai params biar aman. Nah, cara penggunaan seperti ini. Jadi di sini kan saya cuma punya metode index sama test yang metode yang diakses view ya. Kalau remap ini kan enggak bisa diakses secara langsung oleh user. di sini seharusnya kita cuma bisa mengakses home slash index atau home slash test. Tapi di sini saya mau menambahkan metode coba remap. Maksud saya kita mau ngasih di URL-nya coba remap. Harusnya, kalau enggak ada remap ini, dia akan error karena enggak ketemu metodenya apa. Tapi karena ada remap, maka dia jika metode sama dengan coba remap, maka kita akan mereturn this index. Akan mereturn ini. Kita tes aja. Home coba remap. Ini home coba remap. remap. Nah, dia akan dijalankin ke home. Coba remap. Ini coba remap-nya kita ganti ke test. This test. Oh, ini coba saya kasih params di sini. Biar ada parameternya. coba remap. Hello. Nah, karena tadi sudah saya ganti ya, enggak ke index lagi, maka dia akan ke sini. Ke test ini. Jadi, coba remap akan ke test ini. Seperti ya, kayak nge-redirect lah istilahnya. Mirip-mirip kayak gitu. Next. Selanjutnya, nah, ini udah biasa. Ini harusnya kalau yang udah punya PHP basic tahu apa itu private method. Method yang hanya biasa hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri, lalu hanya bisa diakses dari internal controller, enggak bisa diakses dari controller lain atau menggunakan dari view atau model, enggak bisa diakses. Tidak dapat diakses oleh user secara langsung. Jadi, kalau user nge-URL request ke private method ya enggak bisa. lalu untuk membuat private method, sederhana sekali, tegal method dideklarasikan bukan dengan public tapi dengan private atau protected. Contohnya mungkin di hello world tadi, ini kan index bisa ya. Hello world index ya. Hello world index. Tapi kalau ini kita ganti private refresh not found index. Ini gunanya buat apa? Biasanya ini private ini metode-metode yang apa ya? Yang enggak pengen secara langsung diakses oleh user lah. Jadi yang bisa diakses cuma ininya aja, cuma function internal aja. lalu kita juga bisa meletakkan controller pada subfolder atau subdirektory. Jika aplikasi sudah terlalu besar, mungkin programmer butuh untuk mengorganisasi file controller dalam suatu folder untuk memudahkan ketika coding atau debugging. Misalnya kita udah punya puluhan controller, yaudah kita bikin folder aja sesuai dengan tema biar lebih gampang nyarinya. Kalau kerja tim juga biar lebih enak. Untuk dapat membuat subfolder itu, kita bisa ya biasa controller klik kanan new folder. Lalu konvensinya atau aturannya nama subfolder harus diawali dengan huruf kapital. Ini sih simple aja sih, tinggal klik kanan new folder misal saya punya folder store. Lalu produk ini saya lempar ke sini. Dia jadi nah jadi store ini subfoldernya controller ini di dalam store ada controller produk kita udah nggak bisa nggak bisa produk sius walau 1 kayak gini nggak bisa karena dia udah ada di subfolder untuk ngeaksesnya ya kita disini kasih store logikanya gitu kan tapi kita harus edit namespace-nya dulu kembali ke php kita kasih ini namespace-nya sesuai dengan foldernya store nah sekarang ini kita bisa ngeakses oke udah bisa diakses disini namespace ini penting ya kalau nggak pakai ini error nanti error nggak ketemu dia harus pakai namespace-nya disesuaikan dengan nama directory atau foldernya nah di controller juga ada namanya include property include property ini tadi yang ada di base controller setiap controller pasti mengeksten kelas code igniter atau controller code igniter controller nah code igniter controller ini mempunyai kelas-kelas yang include property ini nggak secara langsung kita akses nggak secara langsung kita extend tapi di extend oleh base controller nah yang saya bilang base controller ini yang udah mengeksten ini jadi kita udah punya metode-metode atau fungsi bawaan dari controller lalu kelas code igniter controller ini memiliki property atau fitur yang dapat diakses oleh class yang meng-extend nya seperti nah ini request kan kita bisa langsung kalau di partai MVC bisa list request get datanya apa get post get 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 far bisa kayak gini lalu kita bisa definisikan responsenya juga bisa juga mengakses logger untuk ngelock lalu bisa juga meng-force HTTPS jadi kalau tidak HTTPS dilempar selanjutnya selanjutnya adalah helpers kalau teman-teman tahu helper ini digunakan untuk memudahkan kita dalam ngoding ini seperti library library yang udah ada bawaan CI4 yang tinggal kita pakai biar kita lebih gampang lagi misalnya helper ini CI4 banget misalnya form ya form helper CI4 setelan CI4 nah helper ini dapat definisikan pada property helper dalam bentuk array jadi bentuknya array kayak gini nah kalau di tutorial saya sebelumnya saya biasanya membuat helper ini menginisiasi helper ini di konstruktor itu karena saya belum baca ini setelah baca ini saya tahu jadi saya bisa pakai langsung kayak gini tidak salah di konstruktor karena di PHP konstruktor kan sesuatu yang dilute pertama kali jadi kita dilute pertama kali helpersnya tapi biar lebih CI4 bisa kayak gini lebih sederhana juga kodingannya setiap kali kontrol dipanggil maka helper yang didefinisikan pada property helper akan dilute juga sehingga dapat digunakan pada setiap method atau action yang ada jadi ya sama seperti konstruktor atau mungkin ini kayaknya dilute pertama di konstruktor helper ini di dalamnya CI4 kayak apa saya juga kurang tahu saya belum nge-break lagi sepertinya ini akan dilute di konstruktor juga tapi cara pakai seperti ini kalau ada helper langsung protected helper dalam array dipisahin koma nah ini yang terakhir validasi data sebelumnya kita udah pernah bahas in model validation atau validasi di model ini sama sebenarnya cuma ini di controller kita tinggal this validate lalu rule validasinya apa ini udah saya jelasin di in model validation lalu kita return jika ada error tinggal di get error aja nah ini kan if ini validasinya salah akan ngeran ini tapi kalau sukses kita kasih logic disini nah untuk validasi data nanti akan saya lebih lanjut membahasnya di config validation jadi di CI4 itu ada bawaan config validation nanti saya akan jelaskan disitu lebih jelas lagi tentang validasi data dan saya kalau menurut saya sih kalau naruh validasi di controller atau model mungkin ada kebutuhan tertentu yang mengharuskan seperti itu mungkin ada ya yang cuma 1-2 doang kalau dimasukin di config validation kebanyakan kita bisa langsung di model atau di controller nah sekian untuk video kali ini terima kasih yang udah nonton yang udah ngikutin tutorialnya dari awal sampai akhir oh iya saya juga buka itu kalau mau ada yang donate atau donasi kopi bisa biar lebih semangat lagi linknya ada di description di bawah bisa langsung ke link traktirnya oke terima kasih saya Dio Fenitama sampai jumpa di video berikutnya